Tampak orang yang merekam peristiwa itu membuntuti mobil yang mengangkut pria preman itu yang bergelantungan di kap mesin. Peristiwa dalam video itu kekinian viral dan juga turut diunggah oleh akun Instagram, at tukang garis bawah upload.04. Kejadian dua minggu lalu tapi masih gemes liatnya. Reman berakhir mengenaskan, time squad yang udah memvideokan hingga selesai. Demikian keterangan video dikutip, Selasa, tanggal 16 Agustus tahun 2022. Berdasar rekaman video amatir, tampak mobil berpelat BK1544XM itu membawa preman itu ke markas TNI. Pria perekam video yang berlogat suku Batak itu menyumpahi preman yang diduga diangkut oleh mobil yang diduga prajurit TNI. Beredarnya video pria yang bergelantungan dan dibawa ke markas TNI menjadi sorotan warganet. Kebanyakan warganet mempertanyakan video lanjutan karena penasaran dengan nasib pria dibuga preman yang diangkut ke markas TNI. Ada netizen lain yang merasa puas dengan video itu. Selain itu, warganet lainnya juga masih mempertanyakan kronologi pria tersebut bergelantungan di kap mobil Innova yang membawanya ke markas tentara. Beredar video di media sosial, Medsos, yang menayangkan aksi mobil Kijang Innova berkelir putih yang mengebut sembari membawa pria di atas kap mesin membuat geger publik. Dalam video yang beredar, terlihat pria yang gelantungan di kap depan mobil itu terlihat panik ketika mobil itu melaju kencang dan berakhir masuk ke dalam markas tentara. Peristiwa itu direkam oleh penumpang mobil lain. Disebutkan jika pria yang nempelok di atas kap mobil Innova itu adalah preman. Terima kasih telah menonton, jangan lupa like, share, subscribe, dan klik lonceng ya!